Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam tangguh. Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKIP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sampai dengan tahun 2022 baru mencapai nilai 77,86. Nilai tersebut belum mencapai target nilai SAKIP dalam rencana strategis BNPB tahun 2020 sampai dengan 2024, yaitu sebesar 90. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB dalam evaluasi SAKIP BNPB adalah melengkapi rumusan indikator kinerja utama dengan informasi yang spesifik terkait definisi operasional dan formulasi perhitungan untuk meningkatkan keandalan data yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja unit-unit kerja di BNPB. Rekomendasi tersebut kemudian kami tuangkan dalam aksi perubahan berupa penyusunan manual indikator kinerja utama atau IKU berbasis e-book. Harapannya, masing-masing unit kerja di BNPB dapat menggunakan manual IKU ini sebagai panduan dalam melakukan pengukuran di unitnya agar menjadi lebih akuntabel. Sampai saat ini, masih terdapat perbedaan persepsi dalam perhitungan beberapa indikator kinerja utama atau IKU di BNPB. Dan dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja BNPB, perlu disusun manual IKU BNPB berbasis e-book sebagai rancangan aksi perubahan kinerja organisasi di lingkungan BNPB. Selain itu, penyusunan manual IKU BNPB juga didasari beberapa hal. Pertama, BNPB sebagai kementerian atau lembaga wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk memperoleh ukuran keberhasilan serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kedua, nilai sakib BNPB hingga tahun 2022 sebesar 77,86. Nilai reformasi birokrasi atau RB tahun 2022 sebesar 77,12. Sedangkan target pada Renstra BNPB tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki nilai sebesar 90. Nilai tersebut belum cukup untuk mendongkrak nilai RB. Penyusunan manual IKU BNPB berbasis e-book menjadi inovasi sekaligus strategi penyelesaian masalah yang memiliki nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Selain itu, inovasi ini menjadi sebuah kebaruan di organisasi sesuai karakter yang selaras dengan budaya kerja di lingkungan BNPB yaitu integritas, profesional, dan akuntabel, serta memiliki sifat berkelanjutan. Proses penyusunan manual IKU melalui tiga tahapan. Yang pertama, tahapan jangka pendek dengan durasi 60 hari. Capaian pada tahapan jangka pendek antara lain, pembentukan tim efektif, penyusunan draft manual IKU BNPB, penetapan juklak manual IKU BNPB, digitalisasi manual IKU BNPB, sosialisasi juklak manual IKU BNPB, serta penyusunan laporan aksi perubahan kinerja organisasi. Pada tahapan jangka menengah, target yang hendak dicapai akan dilaksanakan kegiatan pimpinan teknis atau workshop kepada para pemangku kepentingan sehingga dapat termanfaatkannya manual IKU BNPB sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan sasaran program selama periode Rennstrang. Selanjutnya, pada tahapan jangka panjang akan dilakukan survei kepuasan sebagai evaluasi. Biro Perencanaan BNPB telah memiliki aplikasi e-sakit BNPB sebagai aplikasi monitoring dan evaluasi di lingkungan BNPB, serta manual IKU BNPB berbasis e-book. Telah terintegrasi dengan esakip yang dapat diakses melalui link Kemudian, klik tulisan Juklak Manual IKU atau SCAN BAR COD yang ada pada kanan atas website. Kemudian, akan diarahkan ketautan dokumen manual IKU BNPB. Saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Pambudi yaitu penyusunan manual indikator kinerja utama BNPB Semoga aksi perubahan ini dapat meningkatkan kinerja BNPB ke depan Saya mendukung aksi perubahan dari Bapak Pambudi Suroyojati selaku Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Saya selaku analis di Jakan Madian karena asisten diikuti koordinasi paksaanan dan evaluasi reformasi dioperasi, akutabilitas kata-kata dan pengawasan 3 Saya sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Pambudi Saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Pambudi yaitu penyusunan manual indikator kinerja utama BNPB Saya sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Pambudi Semoga dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja BNPB ke depan Terima kasih sudah menyaksikan video ini Salam Tangguh